dan itu kan bukan jalan keluar sebenarnya nah itu kan gak bisa kita atasi makanya saya bikin makinya itu karena saya tidak bisa mengatasi masalah itu nah aku mengatasi caranya mengteluh si Jiku Deta sama TNI sama Polri nomor loro people power revolusi rakyat nomor tiga tak santet ketiga-tiganya saya tidak mampu dan saya tidak mau kalau saya melakukan misalnya saya memprovokasi TNI karena saya dekat dengan TNI sudah sangat lama saya tidak berani menanggung kalau ada apa-apa setelah Kudeta misalnya bisa dengan khusus bersama jadi kalau dalam organisasi manusia kapolres itu bawahannya kapolsek atasannya kapolda tapi kalau sama Allah itu asik jadi Allah itu begitu dekat sama kita sampai digambarkan lebih dekat dari urat wahirmu sendiri faktanya ini khasbunallah ni mal wakil ni mal wala jadi cukuplah Allah karena Allah yang mewakili aku dalam urusan-urusanku jadi Allah itu wakil kita kurangnya apa sementara Allah menaruh kita sebagai wakil dia di wakilnya Allah di bumi jadi kita itu ya wakilnya Allah Allah ya wakil kita itu hanya terjadi pada hubungan manusia dan Allah kalau dalam struktur struktur keduniaan atasan ya atasan bawa-bawaan tapi kalau dalam urusan nilai urusan apa pemahaman pemaknaan maka Allah itu menyuruh kita jadi wakilnya di bumi halifatullah tapi Allah sendiri adalah wakil kita jadi kalau ada hal-hal yang Anda tidak mampu mengurusi tidak bisa menyelesaikan kan ada masalah yang kue bisa mengatasi ada masalah yang kue bisa mengatasi bisa mengatasi mungkin mungkin juga tidak bisa ada masalah yang harus orang lain ikut mengatasi ada masalahmu yang harus desa yang mengatasi harus polisi yang mengatasi harus pemerintah yang mengatasi itu kan jadi ada banyak masalah yang pemerintah ulama siapapun tidak bisa mengatasi ada enggak ada enggak misalnya kue jumlah gampang jumlah bupati bisa mengatasi jumlah upamannya gampang ya banyak sekali komplikasi masalah yang kita alami dan banyak hal yang manusia pemerintah orang berkuasa penggulomerat atau polisi tentara semua tidak bisa mengatasi maka Allah mewakili kita untuk mengatasi masalah yang kita alami itu gitu jadi Allah meletakkan diri sebagai wakil kita itu kan luar biasa indahnya orang yang ampuh tapi indah Allah meletakkan diri sebagai wakil kita wali kita Allah punya wali tapi Allah sendiri adalah wali kita itu itu satu struktur yang aneh satu struktur dinamis yang sangat yang sangat unik dan sangat indah gitu ya apa saja yang kamu tidak bisa mengatasi kamu tinggal bilang khasbun Allah wanikmal wakil nikmal maulah wanikmal nasir kan gitu kan jadi untuk yang bisa kita atasi ya ayo diatasi tapi kalau yang kita tidak bisa mengatasi komplikasi Indonesia sekarang utang misal raso dibayar cicilannya raso dibayar utang mener misal raso gitu ya dan seterusnya akan ada banyak komplikasi-komulikasi yang tidak mungkin bisa kita atasi kecuali kita memperbudak diri kita lagi kepada energi atau Amerika gitu dan itu kan itu kan bukan jalan keluar sebenarnya nah itu kan tidak bisa kita atasi maka saya bikin makinya itu supaya karena saya tidak bisa mengatasi masalah itu nah aku mengatasi caranya mengteluh si Ji Kudeta sama TNI sama Polri nomor luruh people power gitu ya revolusi rakyat nomor tiga tak santet ketiga-tiganya saya tidak mampu dan saya tidak mau soal kalau saya melakukan misalnya saya memprovokasi TNI karena saya dekat dengan TNI sudah sangat lama gitu ya saya tidak berani menanggung kalau ada apa-apa setelah Kudeta misalnya bisa Kudeta seperti di Korea Selatan tahun 81 ada Kudeta rakyat tidak terima pada Kudeta tapi kemudian tentara membuktikan bahwa mereka bisa membangun lebih baik akhirnya tentara Korea diterima oleh rakyatnya TNI bisa melakukan itu tapi saya tidak berani provokasi TNI untuk melakukan Kudeta sebab efek dari Kudeta itu misalnya ini pasukannya gurung-gurung jujur ada yang melok tapi saya harus ngelirik-lirik ada yang dijarah agak pasukan sek batalion tutup dalam karena kompi kemudian tutup peleton begitu tutup medan perang karena saya tidak berani menanggung akibatnya karena saya sudah pernah menginisiatif turunnya Pak Harto dan saya tidak bisa menanggung akibatnya di reformasi yang ternyata bukan reformasi repot nasi jadi saya tidak berani melakukan Kudeta saya tidak berani melakukan revolusi rakyat people power saya juga tidak nyandat itu yang disandat yang di bisa mbrek ya lak pegel aku ya bantino apa apa ngubupi terus nganggu apa nganggu apa nganggu apa silat-salat itu terus wiritan terus maringun kumkum dikali terus aku seloro flu tulang kumkum dikali mergokati nyantet itu pun belum tentu tidak berdosa kalau saya mendolimi orang apapun kesalahannya kan tetap saya dosa meskipun dia salah saya misalnya ada maling Pak Polisi maling kan dihukum saya tidak 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 diantemi karena urusan hukuman sama ngantemi kan beda kalau ngantemi itu kan ada faktor-faktor yang non yuridis kan gitu jadi ketiga-tiga yang saya tidak mau maka saya bikin makian supaya mendorong sepun kanjeng nabi ini sakno sepun ini gusti Allah sayang dan kami ada makian tapi mergono ada senggile makian murni ya murni aku 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 belas aku 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 buju cukup situ itu ledeh aku aku gak kira untuk buju kayak bung karno gitu situ itu aku bisa ngeladain ya tadi telupisan bung karno kan sambrek aku aku kuat aku tapi aku semua itu saya lakukan betul ini semua aku gak keminta apa apa aku jadi ustad gak gelam kiai gak ulama gak diundang nampakan baru ini mergoh aku gak gelam aku kiai aku ngareng kiai aku ngareng kiai 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 terus suatu hari ada kiai 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 berdakwah ke jawa tengah karena orang tua diculuk kia kiai kiai jadi hasilnya kiai itu versi kedua versi pertama kiai 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 soalnya aku gak dapat sendung aku gak apal aku langsung langsung apa isin hatiku kan yang nabi Muhammad gak tahu dungu aku keperluannya berbeda jadi gak ada ajaran dari Rasulullah untuk berdoa seperti kita di Indonesia mungkin ada sambu ada macam-macam ada 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 hadis ada Allah Sambu ada gitu kan jadi sepurannya aku duduk mulanya aku gak gelam kiai aku gak apal dan saya lemah ingatan aku gak apal gitu ya ngolah tapi apal gak apal aku jadi fadilah Allah kepada saya itu bukan menyimpan barang tapi mengolah barang aku aku ngolong aku kadang-kadang anakku nomor lor lahir tanggal piiru aku gak apal jadi aku duduk di somor utak lemah oke jadi teman sekalian sekarang kita minta kepada tiga kelompok untuk maju ke depan kalau sudah selesai Mas Hilmi tolong dipanggil teman-teman tiga kelompok tadi mumpung ada Bapak Wakapolres dan semua Bapak-Bapak pemimpin Dewana Salam tolong didengarkan dan di respon atau dikritik atau dinilai penampilan dari tiga kelompok tadi suruh bicaranya siapa ya Mas Hilmi apa semua maju maju semua aja maju semua aja naik langsung oke nanti akan di respon oleh perwakilan dari Polres sama dari Pemda sama Bapak-Bapak ada DPR juga ada DPR jadi kita lengkap disini ada DPR ada Pemda ada Polisian ini bagian dari kewajiban kita malam hari kita mewajibkan diri untuk Sinau karena Gusti Allah butuh awakmu Sinau tak aku tak Gusti Allah butuh awakmu Sinau tak gak patein bahkan Sinau bahkan goblok aku tetap Allah yang maha kuasakan Allah itu tidak butuh kita Sinau tidak butuh kita sholat tidak butuh kita apa-apa Allah itu maha segala-galanya sehingga dia tidak membutuhkan apa saja gitu ya maka kalau kita Sinau itu kita harus mewajibkan diri kita sendiri harus men-setup atau memformasi apa yang akan kita lakukan sendiri ini bagian dari akhir dari Sinau bareng pada malam hari setelah itu kita seneng-seneng setelah ini nanti di respon Bapak-Bapak terus kita seneng-seneng karena polisi itu kalau dalam Jawa kuno namanya Jogo wordi Jogo itu menjaga wordi itu makna hidup itu supaya bermakna harus aman betul enggak Pak maka maka kemudian dianggap polisi adalah menjaga keamanan sebenarnya intinya itu menjaga makna menjaga arti supaya hidup itu berarti kan tidak aman apa arti makan tidak enak makan tidak enak tidak 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 bermakna hidup itu Joko wordi polisi bahkan juga tentara itu artinya adalah orang yang dibayar oleh negara untuk menjaga makna hidup dari rakyatnya kira-kira unikulah artinya Mas Yelmi tolong di moderatori mikrofon yang kelompok satu minta tolong mic-nya nanti yang kelompok dua-tiga bisa pakai saya tanya dulu yang mempresentasikan ini duduk atau berdiri ini kedaulatan rakyat yang kita taatkan lenggah mawan nyangan dewi buatan sopan kata sesuatu sesuatu pergi ini anjani lenggoro untuk ngarep ini itu yang ngomong di tengah-tengah Pak 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 presentasi dari orang salam ngomong apa tengah cerdas 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 soal nguneng-guneng Pak cerdas soal dia ini goblok soal negara goblok tapi soal situ itu Masya Allah cerdas yang kemecuwawaan Pol tepuk tangan untuk kelompok pertama kelompok cip luan monggo silahkan mbak nama saya homarya ulfa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya homarya ulfa dari galeng wonosalam pul selatan perbatasan dengan wilayah kabupaten kediri dan kabupaten malang langsung jawaban pertanyaan yang pertama kalau memakai pandangan jawab gemah ripah loh jinawi yang merupakan rahmat Allah di muka bumi di antara 21 kecamatan di kabupaten jombang wonosalam urutan keberapa hasil rembukan kami urutan pertama alasannya semua ada di wonosalam dari mulai tanaman gunung sumber air melimpah tempat wisatanya banyak pemuda pemudinya kreatif banyak oleh-oleh dari mulai buah sampai hasil olahan pertanian perkebunan dan peternakan oh iya pondok pesantrennya juga ada kelupaan yang kedua kalau memakai angka kira-kira dapat nilai berapa jawabannya kalau 1 sampai 100 kita memilih angka 100 kalau 1 sampai 1000 kita memilih angka 1000 sebentar mas Yelmi pertanyaannya gimana tadi pertanyaannya adalah kalau pakai sistem angka di sekolah rasa syukur masyarakat wonosalam dalam membarokahkan rahmat Allah itu nilainya berapa wonosalam jadi ada urutan kita salam rahmat barokah itu transformasi jadi pari beras sego ketika sampai ke sego itu barokah ketika kita dikasih Allah itu jeningi pari rahmat usalam jadi setiap rahmat Allah itu kita olah kita transformasi kita kelola setemikian rupa supaya menjadi barokah bagi kita dan semua manusia yang ditanyakan pada pertanyaan kedua adalah pengolahan rakyat monosalam selama ini terhadap rahmat Allah untuk jadi barokah bagi seluruh masyarakat monosalam itu nilainya piron angkanya piron fakta ini yang kita tanyakan sejauh sejauh ini terbukti dengan adanya event sedekah desa seperti bancaan salak bancaan manggis bancaan apokat bayangan dan juga sedekah hasil bumi yang ditutup dengan kendurian durian yang merupakan event nasional internasional berarti kok keiongkos atas karena rasa syukurnya rakyat panas salam sangat maksimal orang gurunya yang yang ketiga sebagai patriot monosalam apa cita-cita anda tentang monosalam cita-cita kami bisa membangun SDM yang dimulai dari pemuda-pemudinya infrastruktur tertata dengan baik jalan lebih lebar mulus tempat wisata di Wanda Salam menggunakan tenaga kerja lokal biar kita bisa menggarap kebon tidak kerja keluar mendapat income yang bertambah dan tidak menjual tanahnya oke aku interupsi SDM itu selama ini pengertiannya dipersempit SDM itu sumber daya manusia tapi yang dimaksud apa profesionalitasnya pintar nyambut gaya pintar dagang pintar padahal kalau sumber daya manusia itu ada kualitas kelakuan api manfaat gede gitu kan jadi SDM selama ini kan tidak ada urusan sama manfaat hidup jadi SDM itu urusannya adalah kualitas Anda sebagai manusia sebagai kolifatullah sebagai insan gitu ya jadi jangan dipersempit hanya ke kapitalisme dan industri gitu kan jadi ini pintar nyambut gaya SDM tinggi selama ini Kak kabewang pintar nyambut gaya kayak Nabi Isa gak bisa nyambut gaya mulanya Nabi Isa Malaika Jebril oleh Allah dikirimi panganan bendino ibu bendino dikirimi panganan karun Malaika Jebril aku jani nunggu arah-arek sing katabik saya nyambut gaya muka-muka di kamarnya bendino diparani Malaika Jebril nge-plogin dasmin jadi ada tiga macam rizki rizki yang berasal yang dihasilkan dari jual-beli kamu bekerja jual-beli mandiri atau anda jadi karyawan atau buruh anda dapat gaji jadi anda itu rizki tingkat pertama tingkat kedua adalah anda menjadi orang yang baik orang yang bisa dipercaya iso dititipi maka anda mbu ono air jekini mergokon iso dipercaya anda akan mendapatkan rizki tidak tidak langsung tapi anda selalu dapat rizki nomor tiga rizki jadi itu yang pertama yang kedua dari jawaban anda tadi itu apa namanya seluruh yang kita nilai dari kampung kita itu harus mengerti proporsinya nanti yang urusannya desa, nanti yang urusannya kecamatan nanti yang urusannya kabupaten jadi misalnya kita tidak ada duit, kita harus nyalakan polisi ini urusan jalan kita harus dapat teman agama jadi kita harus bukannya proporsi, tapi juga skalanya jadi tadi saya bilang, ada jalan yang skalanya desa itu urusan kabupaten ada yang antar kota itu urusan PU gitu Pak ya, provinsi ya jadi misalnya pantura itu misalnya pantura ya, toko Jakarta sampai Surabaya itu ada wilayah yang urusannya kabupaten masing-masing ada yang urusannya pusat, melalui PU gitu ya, Departemen Bekerjaan Umum gitu ya nah itu anda jangan nyalakan yang tidak pada tempatnya gitu ya jadi mbak Iko masih ngomong dalam tutup sampai tutup itu karena pemdanya berpikiran bahwa yang enak jadi yang tengah mulai ditandani sikile cekeran gak apa-apa jadi yang tengah tetap enak gak itu guyon tapi intinya gitu ya tapi inggesungkan kalian tetangga sebelah tetangga sebelah kita mau Jakarta bagus kediri juga bagus bagus apa ini langsung dijawab oleh yang bersangkutan apa ini langsung dijawab oleh yang bersangkutan sederet 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 ya pinginnya jenengan langsung kemauan ini radianeh soalnya ibu-ibu ini jalue dalane lue ombo jadi aneh ini mulus kates pipi ini simpan bu ini ini singkat kemauan nyuwen pandungone panjenengan sedoyo mugi-mugi sedoyo kekarpan panjenengan impian panjenengan cita-cita panjenengan khususnya warga desa ngalengdowo yang dipandegani pak lurah wartomo ini nanti bisa menikmati barokai barokai gustialah yang bumi wono salam menikah dalam bentuk yang satu sisi saja yaitu jalan yang lebih lebar sebenarnya barokahnya kan lebih banyak lagi tapi yang diharapkan dari kabupaten mungkin itu dan insyaallah itu akan menjadi catatan kami ibu untuk kedepannya pangis tunipun kemauan mohon doanya sedere-sedere sedoyo kemauan mohon teneng wono salam mugi-mugi kami yang ada di kabupaten bisa mengijapai gusti Allah bisa mengijapai sedoyo pandungo panjenengan mungkin kata-sengatan matur nun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu jawaban umum bukan jawaban Bapada jawaban pending ini rek cik gurung duwi rek ini cik dianggarkan kira-kira terong tahun mena insyaallah wono salam beres ini loh tapi wismolai alhamdulillah jadi saya kira kita menunggu beliau konfirmasi ke ya Bapada karo karo kabupaten nanti akan ada jadi dari ini amanat dari rakyat wono salam adalah soal itu kita lihat perkiraannya bagaimana kira-kira gitu ya jadi dalan penerangan apa sih jenis ini menemang sinyal itu ya tinggal lobbynya kabupaten jombang bupati dengan telekomsel provinsi Jawa Timur itu jenis ini lewat aku lebih gampang tapi tapi aku ngaku itu gak apa-apa ya aku ini pakai cinta awakmu menuduk ya I love you menuduk tapi soal dalannya urusan dewi dalannya udah enak gak enak gak sudah rapi tepuk tangan untuk kelompok pertama masih ada lagi menambah yang merdiki tadi sungai jangan sampai tercemar sumber mata air tetap terjaga sangat bagus bapak dari pemda jombang ya ada istilah yang sekarang kita kembangkan dari maia seluruh ilmu dan pengetahuan mengenai lingkungan hidup itu namanya ekologi sekarang kita menemukan ada yang lebih tinggi namanya ekosofi jadi jangan dipikir yang makhluk itu cuma manusia pohon juga makhluk Allah dan pohon punya kebijaksanaan sendiri semua pohon itu punya kearifan semua alam itu punya kearifan jadi misalnya merapi itu yang berlaku itu yang berlaku itu ada macan mudun itu ada nyala-nyala ada mbak petro dari kuravat kamu gak kenal nyocotai gak kenal takon aku tak peduk jadi semua itu ada asal-usulnya misalnya jalan keepang makan pari kok orang-orang, syirik gak keemangan sampai wongnya makan pari gitu, gitu jadi kita itu kadang-kadang sehingga agama itu nemen oleh nyalah nyalurnya itu nyalah syirik, kafir khurafat, bit'ah bit'ah yang menimbulkan mudorot dari padi menjadi nasi itu bit'ah, kreativitas dari yang belum ada menjadi ada kayu dari meja dari kursi dan banyak sekali manusia itu butuh bit'ah jadi butuh ini Allah jenengi alkholak itu orang pihak yang menciptakan apa saja terus-menerus Allah itu gak punya pisantra jadi seringi itu bentino bentino terbit itu juga karena Allah itu alkholak gak hanya alkholik ini alkholik itu jret kun faya kun tapi kalau alkholak itu adalah Allah yang secara dinamis menciptakan segala macam jadi udannya harus dikari esok sampai sore saya tidak dikari udannya itu alkholak bukan alkholik nah alkholik Allah menggari udan tapi kholaknya adalah Allah untuk jam saat ini jam saat ini hutan bengi nega masih apa-apa udan ini gak masalah tetap itu dari Allah dan kita terima dengan baik jadi Pak 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 Polres Udan itu ada-ada yang tidak ingin merobohkan, udan turis itu tetap ingin ada-ada. Satu bayi-bayi ini barangnya dicak maian gendeng. Bayi kok dicak udan-udan maian. Tapi mereka yakin bahwa setiap tetes hujan yang berasal dari kemauan Allah itu merupakan berkah bagi hidupnya. Mungkin bengiku masuk angin gitu ya, tapi meneneknya ternyata berkah. Benar ya? Awak harus khusnudun sama Allah, selalu khusnudun. Meyakini dengan cara khusnudun, sangka baik. Misalnya cacik tiba, ini barangnya. Awak mau ngangguk, kalau nik Jawa, kurafat, waduh sial ini. Apes gitu ya? Enggak. Awak mau sugesti aja. Kun faya kun aja. Rezeki. Awak cacik, rezeki. Gunae, bis. Diri dilen. Nek betal jemur kan nukur, tengen, rezeki. Nek kiwa nisor, bencana. Gak, bis pokoknya, sikaten yang ngangguk takwa dan khusnudun kepada Allah. Rezeki. Gunae, bis. Gunae, bis. Tapi ya tetep ada batas dari khusnudun. Khusnudun kita aja, nulis di buju, terus ketipan cacik, buju, ne. Gunae. Gunae. Jadi tetep dalam batas, dalam koridor kehendak Allah yang wajar untuk manusia. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mbak. Ulfa. 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 Oke. Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Takiuddin, perwakilan dari kelompok Duren, kelompok 2. Mohon maaf saya tadi tidak mencatat pertanyaannya, jadi langsung jawaban. Untuk yang pertama tadi, semintas yang saya ingat, pertanyaannya adalah kira-kira Wonosalam ini nomor urutan berapa? Sekabupaten Jombang. Sekabupaten Jombang. Sekabupaten Jombang. Kami setelah rembukan untuk jawaban yang pertama Wonosalam nomor satu. Karena banyak sumber daya alam yang dimiliki hasil bumi yang melimpah lokasi wisata yang sangat berpotensi. Kemudian jawaban yang kedua, kalau misalkan dinilai dengan angka keberkahan masyarakat Wonosalam mendapatkan nilai berapa? Kami hasil rembukannya nilainya sembilan. Karena banyak masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada seperti menjadikannya sebagai mata pencaharian, melakukan bancaan saat panen raya seperti acara pesta durian yang dilakukan tahunan sebagai bentuk syukur, kerukunan, dan kekompakan masyarakat. Kenapa sembilan? Karena masih ada beberapa potensi yang masih belum matang. Jadi masih dalam bentuk cikal bakal. Jadi masih banyak sesuatu hal yang harus diolah lagi dan harus dimanfaatkan oleh masyarakat Wonosalam khususnya. Kemudian jawaban yang ketiga, sebagai patriot Wonosalam apa harapannya ke depannya? Jadi harapan kami adalah meningkatkan potensi sumber daya manusia untuk meningkatkan ketahanan pangan, namun tetap dengan kultur dan kearifan desa. Jadi kami berfikiran bahwasannya ujung tombak dari sebuah perubahan adalah pemuda dan pemudi. Jadi kami berharap pemuda-pemudi Wonosalam bisa menjadi pemuda-pemudi yang kuat dan berdaulat atas dirinya sendiri. Tanpa terombang ambing, tanpa menjadi boneka-boneka orang-orang dengan kepentingan-kepentingan pribadi yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Jadi kita bisa membangun Wonosalam dengan potensi yang ada. Salah satunya dengan pemuda-pemudi meningkatkan sumber daya manusia sehingga potensi-potensi yang ada yang cikal bakal yang di nomor 2 tadi belum terlaksana atau belum matang bisa dimatangkan dengan sumber daya manusia yang baik. Salah satunya dengan pendidikan, kemudian infrastruktur. Karena ini jalannya berlubang jadi juga omonya belepotan. Ya memang agak susah ngomongnya karena di jalan tadi perjalanan juga bergetar-getar. Tapi memang jujur ini pengalaman pribadi sehari-hari jalan yang kita lewati memang agak susah bukan? Dari selatan, utara, barat, timur sama kan? Tadi cuma tengah aja. Jadi itu hasil diskusi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Baik Mas, dari desa mana? Sumerjo. Sumberjo. Ya baik, tepuk tangan untuk dari Sumerjo ya. Baik. Sebelum dilanjutkan, kolam susu saja Pak. Yuk, biar hadiah untuk... Tepuk tangan untuk kelompok pertama, masih ada lagi. Menambah yang merdik tadi, sungai jangan sampai tercemar, sumber mata air tetap terjaga. Sangat bagus. Bapak dari Pemda Jombang ya, ada istilah yang sekarang kita kembangkan dari Maia. Seluruh ilmu dan pengetahuan mengenai lingkungan hidup itu namanya ekologi. Sekarang kita menemukan ada yang lebih tinggi namanya ekosofi. Jadi jangan dipikir yang makhluk itu cuma manusia. Pohon juga makhluk Allah dan pohon punya kebijaksanaan sendiri. Semua pohon itu punya kearifan, semua alam itu punya kearifan. Jadi misalnya merapi, kata yang berdus itu mengandani sih. Ada macan mudun, tapi turutnya ada. Nyalakan-nyalakan saja ada Mbak Petruk dari Kurafat. Kalian juga kenal nyocot saja. Nggak kenal takkan aku, tak peduk. Jadi semua itu ada asal-usulnya misalnya, jalan keipang makan pari ke orang-orang, syirik. Sekarang keemangan, sampai orangnya makan pari. Jadi kita itu kadang-kadang, sehingga agama itu nemen oleh nyalah, nalurnya itu nyalah, nyalah, syirik, kafir, khurafat, bit'ah, bit'ah ya api kok. Sehingga elek itu bit'ah yang menimbulkan mudorot. Dari padi menjadi nasi itu bit'ah. Kreatifitas. Dari yang belum ada menjadi ada. Kayu, dati apa? Dati meja, dati kursi. Dan banyak sekali. Manusia itu butuh bit'ah. Jadi butuh, butuh, Allah jenengi al-kholak itu orang, pihak yang menciptakan apa saja terus-menerus. Allah itu nggak memiliki santra. Jadi seringi itu bentino terbit itu juga karena Allah itu al-kholak, nggak hanya al-kholik. Al-kholik itu jerat, kun faya kun. Tapi kalau al-kholak itu adalah Allah yang secara dinamis menciptakan segala macam. Jadi memang udannya kalau Allah digawe esok sampai sore ya. Saya ini nggak digawe udan ya. Itu al-kholak, bukan al-kholik. Nah al-kholik Allah nggak gaya udan. Tapi kholaknya adalah Allah nonton jam. jam-jam-jam-jam-jam-jam hudan bengi nega al-kholaknya. Masya apa-apa udan ini nggak masalah. Tetap itu dari Allah dan tetap kita terima dengan baik gitu. Jadi Pak Kapolres ya, hudannya ada-ada nggak, kalau ingin di gerobokan, hudan turisnya ada, ya tetap ingin nega al-ada. Sak bayi-bayi ini barangnya dicak maiyan gendeng rato'an. Bayi kok dicak hudan-hudan maiyan gitu. Tapi mereka yakin bahwa setiap tetes hujan yang berasal dari kemauan Allah itu merupakan berkah bagi hidupnya. Mungkin bengiku masuk angin gitu ya. Tapi menenek ternyata anak berkah. Benar ya? Awak harus khusnudun sama Allah. Selalu khusnudun. Meyakini dengan cara sangka baik. Misalnya anak cecak tipe. Awak mau ngangguk kalau anak jawa kurafat waduh sial lagi. Apes gitu ya? Enggak. Awak mau sugesti aja. Kun faya kun aja. Rezeki. Awak nak cecak, rezeki. Nek betal jemur kan nukur tengen rezeki. Nek kiwa nisor bencana. Gak uspokoknya sikatennya ngangguk taqwa dan khusnudun kepada Allah. Rezeki. Nek repot gitu ya. Tapi ya tetap ada batas dari khusnudun. Kita juga nilis di buju terus ketipan cecak, buju meneh. Bajuk ngunur ya. Jadi tetap dalam batas, dalam koridor kehendak Allah yang wajar untuk manusia. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mbak. Ulfa. Ulfa. Siap kelompok dua? Oke, kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Takiuddin, perwakilan dari kelompok Duren, kelompok dua. Mohon maaf, saya tadi tidak mencatat pertanyaannya. Jadi, langsung jawaban. Untuk yang pertama tadi, semintas yang saya ingat, pertanyaannya adalah kira-kira ponosalam ini nomor urutan berapa? Se-Kabupaten Jombang. Se-Kabupaten Jombang. Kami setelah rembukan untuk jawaban yang pertama, wonosalam nomor satu. Karena banyak sumber daya alam yang dimiliki hasil bumi yang melimpah lokasi wisata yang sangat berpotensi. Kemudian, jawaban yang kedua, kalau misalkan dinilai dengan angka keberkahan masyarakat ponosalam mendapatkan nilai berapa, kami hasil rembukannya nilainya sembilan. Karena banyak masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada seperti menjadikannya sebagai mata pencaharian, melakukan bancaan saat panen raya seperti acara pesta durian yang dilakukan tahunan, sebagai bentuk syukur, kerukunan, dan kekompakan masyarakat. Kenapa sembilan? Karena masih ada beberapa potensi yang masih belum matang, jadi masih dalam bentuk cikal bakal. Jadi, masih banyak sesuatu hal yang harus diolah lagi dan harus dimanfaatkan oleh masyarakat ponosalam khususnya. kemudian, jawaban yang ketiga, sebagai patriot ponosalam, apa harapannya kedepannya? Jadi, harapan kami adalah meningkatkan potensi sumber daya manusia untuk meningkatkan ketahanan pangan, namun tetap dengan kultur dan kearifan desa. Jadi, kami berpikiran bahwasannya ujung tombak dari sebuah perubahan adalah pemuda dan pemudi. Jadi, kami berharap pemuda-pemudi ponosalam bisa menjadi pemuda-pemudi yang kuat dan berdaulat atas dirinya sendiri. Tanpa terombang ambing, tanpa menjadi boneka-boneka, orang-orang dengan kepentingan-kepentingan pribadi yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Jadi, kita bisa membangun monosalam dengan potensi yang ada, salah satunya dengan pemuda-pemudi, meningkatkan sumber daya manusia, sehingga potensi-potensi yang ada yang cikal bakal, yang di nomor dua tadi belum terlaksana atau belum matang, bisa dimatangkan dengan sumber daya manusia yang baik. Salah satunya dengan pendidikan, kemudian infrastruktur. Infrastruktur. Karena ini jalannya berlubang, jadi juga omonya belepotan. Ya, memang agak susah ngomongnya, karena di jalan tadi perjalanan juga bergetar-getar. Tapi memang jujur, ini pengalaman pribadi sehari-hari jalan yang kita lewati memang agak susah bukan? Dari selatan, utara, barat, timur, sama kan? Tadi cuma tengah saja. Jadi, itu hasil diskusi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sumberjauh, ya, baik. Kemudian untuk dari Sumberjauh ya. Baik. Semua orang seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia menganggap itu beragama protestan atau katolik, saya tidak tahu. Karena istrinya adalah orang Perancis. Aku tahu, Mas, sampai aku Islam Taha Katolik, Yok tidak menjawab, dia hanya mengirimkan lagu kepada saya yang isinya adalah Al-Fatecha. Jadi, yang menerjemahkan Al-Fatecha itu dibikin lagu. Cuman, kayakkan belum menggarapnya saja. Jadi, kalau gampang arah-arang karena sopo-sopo. Karena Mas, Yok itu ternyata adalah seorang kebatinan muslim. Artinya, seorang muslim yang metabolismenya itu lebih batinnya daripada Sar'i. Itu benar tidak mengganti Allah untuk menilai yang menerima. Terus, nama mereka dari kelompok Durian, aku jalan yang orang yang tidak berharap Durian. Aku tidak Duran, saya 5 lalu. Aku tidak tahu Duran dan tidak kuat. aku. Aku tidak kuat. Tidak jus Duran tidak bisa. Tapi makan Duran tidak bisa. Apa sebab aku melarat. Melarat di semua mentura. Tidak mungkin itu Duran. Duran. Pol itu juwet. Sawo. Mungkin paling boleh. Mungkin cipuluan sekali-sekali. Tapi tidak tahu makan Duran. Jadi saya sampai sekolah di Gontor di Jogja itu juga tidak pernah makan Duran. Jadi sampai sekarang saya tidak pernah makan Duran. di Medan, di Kalimantan kita sering dibeliin Duran di Duran. Terakhir tolong dicaret Mas dalam filosofi Jawa itu ada yang disebut cecikal bebakal tertinggal. Jadi itu cikalan tidak ya? Cikalan itu kelopo di awal itu ya? Jadi hidup itu cecikal terus gawin bebakal jadi misalnya kelopo wisko parut istati es degan misalnya istati apa jangan lodeh misalnya itu ya? Itu kan pakai santan. Jadi hidup itu harus bertahap dari cecikal bebakal supaya menemukan sehingga tinggal tertinggal. Jadi cecikal bebakal tertinggal. Itu filosofi Jawa yang luar biasa. Jadi setiap anak muda saya seku dunam bebakal istri. Dua kamu seolah cecikal yang luar biasa di Wono Salam ini. Luar biasa. Nah menemani ini tidak tertinggal. Aku jelasin tidak tidak tertinggal manfaat tidak warisan yang baik untuk desamu dan masyarakat berikut generasi muda berikutnya. Benar ya? Oke sekarang yang ketiga kelompok yang ketiga sebelah kiri lagi. munggu mas. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Riyadoh dari Wono Salam Besa Wono Salam dalam Pitutur Jawi Gemah Ripah Loh Jinawi Wono Salam ini termasuk urutan yang keberapa dari satu Kabupaten Jombang. Saya menilai bahwasannya Wono Salam ini termasuk yang nomor satu. Tepuk tangan buat Wono Salam. Karena apa? Saya ingin cerita sedikit bahwasannya Wono Salam itu ingin dalam ketahanan pangan saja ya Cingkong ditancep saja itu sudah bisa menjadi sayur dan bisa juga buat tetangga-tangga gitu. Untuk yang lain-lain juga bisa. Kemudian yang nomor dua yaitu dalam sistem penilaian sekolah jika satu sampai seratus Wono Salam ini termasuk nomor dapat nilai berapa dalam rasa syukurnya. Saya menilai bahwasannya Wono Salam ini rasa syukurnya 99. Karena apa? Saya meskipun di Wono Salam tidak punya lahan untuk menanam tidak punya pohon tapi saya bisa merasakan buah itu secara gratis karena punya tetangga-tetangga yang baik itu. Tepuk tangan buat Wono Salam ini. Meskipun saya tidak punya pohon durian tapi saya bisa merasakan durian meskipun tidak punya pohon-pohon yang lain itu tetap bisa merasakan karena rasa syukur tetangga itu meskipun panen tidak langsung dijual tapi disisakan buat dikasihkan ke tetangga. Menurutku itu sangat luar biasa dan mungkin di kota sangat susah susah ditemukan itu. Untuk yang ketiga sebagai patriot di Wono Salam saya tidak bisa tinggi-tinggi cita-citanya saya saya sebagai mohon maaf saya sebagai guru sekolah dasar saya cuma bercita-cita saya ingin terus mengajar kepada peserta didik saya itu menanamkan pembiasaan yang baik setiap harinya. Saya tidak bisa kalau protes masalah pembangunan saya ingin jalannya baik masa saya harus datang ke Bapeda untuk berdemo kan tidak mungkin. Saya cita-citanya melalui peserta didik saya mungkin dari hal kecil itu saya bisa mendidik anak-anak saya menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Terima kasih. Jadi naik zaman BN kan ketika Indonesia mulai teknologi mulai kemajuan Oma Gedek dari Oma Gedong terus Oma Tingkat sampai kemudian dari Melaku sepeda terus motor mobil dari warung restoran mal itu kan akhirnya yang ditinggalkan itu namanya Deso jadi ada kata-kata disebut Deso bahkan ada kata-kata di jombang Desit Desit nah saya 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 tahu saya yang punya kesadaran hidup yang lebih mendasar yang lebih tinggi itu orang desa atau orang kuda orang desa jadi saya ini kuda karena desa lebih kalau dalam filosofi yang tadi desa sudah mau coro mergawis sinawis pengalaman berabad-abad lamanya sementara 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 kuda itu baru belum sampai 100 tahun Madinah kalau bahasa Arabnya Madinah itu baru belum lama jadi Bien Jakarta disebut kampung besar belum jadi kota akhirnya mergawah desa itu dianggap lambang dari masa silam karena karena desa itu masa depan kita makanya judulnya desa itu masa depan ekosofi tadi itu adalah kesadaran bahwa kohon itu yang merusak alam Anda tahu yang merusak alam itu orang desa atau orang kota yang merusak alam yang menikah batu bara yang menikah alas di Kalimantan itu orang kuda atau orang desa orang kuda yang merusak alam aku tahu ini alam merusak tandus padang pasir yang bongkos menung menung jadi kalau merusak alam itu cacakmu alam cacakmu dulur barep dari Nur Muhammad dari Nur Muhammad Allah bikin kumparan ke arah kanan menjadi alam semesta menjadi ruang dan waktu kemudian Allah bikin jin dan manusia dari jin ada yang jadi malaikat manusia juga ada yang jadi malaikat asal Anda menjalani yaf'alu mayu marun iblis itu kan jin iblis itu dulu jin kemudian daftar jadi malaikat di malaikat itu bukan makhluk malaikat itu adalah fungsionaris jabatan malaikat itu artinya kepanjangan tangan dari kekuasaan Allah tool of the God's authority jadi awak bisa di malaikat dan akhirnya malaikat di antara manusia ada cuma kamu tidak tidak mengakuni termasuk aku tidak diakuni apa-apa untungnya dia tidak tidak diakuni sama dia tidak diakuni dikabun dikabun aku tidak diakuni NO tidak diakuni aku masih aku bendino tapi tetap PBNO tidak pernah mengakui saya bahwa saya itu ikut berpartisipasi di dalam perkembangan Muhammadiyah yang Indonesia yang ini saya ingin DPR DPRJ saya ingin DPRJ terus polisi melok nimburung tentara tidak apa-apa untuk bidang masing-masing tapi kan DPRJ yang perwakilan rakyat itu yang bikin silaturahmi sinau bareng dengan rakyat sehingga bisa menyerap apa yang dimaui rakyat yang dibutuhkan rakyat tapi tidak apa-apa jadi kita itu horib kita itu teman-temannya itu horib terasing alienated kalau bahasa Inggris terasing tapi tidak apa-apa terasing diantara manusia karena Allah Rasulullah mengatakan badal islamu horiban masaya utuh horib panratubalil horoba islam itu dimulai dari keterasingan dan dia akan kembali ke keterasingan dan keterasingan berikutnya tetapi Rasulullah mengatakan beruntunglah orang yang terasing sebab terasing itu punya jarak jadi jarak jadi jarak itu penting jadi saya itu berjarak dengan Indonesia berjarak dengan masyarakat mergo aku kepingin secara jernih dan harus ada spektrum yang tepat untuk itu itu namanya itu namanya jarak jadi teman sekalian arah remainya kita kan kita enggak bikin ormas kita enggak boleh jadi kelompok Torikotas yang enggak boleh kita enggak bikin kelompok apa-apa pokoknya ini software jadi ibarat jadi ibarat restoran enggak ada menu makiyah dua lombok enggak ada jadi ini ini yang menyedep di Indonesia dan saya bersumpah bahwa selama ini nyun sewo kalau kita tidak jadi pernya Indonesia sudah ada jebol-jebol di sebuah tempat dan saya menyelamatkan Indonesia dalam tanah petik karena saya tidak ada pernya saya dua-dua saya 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 Anda tunggu saya nanti kalau ada apa-apa saya saya jadi saya saya singkut mendamaikan Niko Kariki termasuk Sampit dan Madura termasuk Tulang Bawang termasuk Kedungombo semua itu tidak 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 saya keliling Kalimantan untuk untuk melokalisir perang Madura Kalimantan dan saya ketemu sama kepala-kepala suku Dayak di berbagai tempat termasuk berunding sama kepala-kepala orang Madura di sana dan aku aku runding dengan teman aku di lapangan Pak dan kita perjalan dari kabupaten-kabupaten di lapangan itu di kawal tentara dan polisi Pak ceklak ceklak padahal itu basis kiai kanjeng itu bapak ini meduro ibu ini Kalimantan apa kuali jadi yoyok bingung ini bingung ini meduro ini di paten di wang Dayak padahal dia bapak meduro sepanjang kita keliling Kalimantan pucet pucet jijit jijit yang dram waktu di sanggau itu kesandar yang gelimpang dan seterusnya jadi saya teman-teman sekalian saya saya bukan tokoh aku mbah mu dan saya tidak apa-apa tidak jadi tokoh tidak apa-apa tapi saya tidak ada masalah yang saya masalah adalah kalau selama Allah tidak marah kepada saya tidak terima tidak apa-apa saya tidak tidak saya tidak saya tidak saya tidak termasuk ke sini saya ke peduk panitia di tanganku bingung di bingung saya sopo aku tidak cocok ke ambung saya selalu kalau di antri salaman dekep aku itu sampai ngalami pak ya saya selamat itu orang jam pak orang orang itu selamat itu ke di aku 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 terus aku aku tapi tak terima apa karena menurut Allah orang yang menjalankan ibadah itu mulutnya sama dengan bau surga tapi kalau perengus teman ini gak gelap dia terus ada yang sampai tidak terima salaman Pak di peluk dan kalau saya di peluk saya peluk dia gak mungkin saya tanganku tak diampung gak arahnya mesti tak dekep orang menes yang diketak pak ketak 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 orang yang ditabok tapi bismillah aku muka Allah menitipkan berkah dari taboanku itu orang saya orang di dan ini jadi antri itu 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 ngarep ini gak repot aku akhirnya aku sampai hari ini belum tega jadi akhirnya tak lepuk no jadi jangan dipikir saya bangga soal bangga gak aku gak mikir rawak aku mikir rawak mu jadi aku dihajat sehingga kamu berpendapat salaman kak aku ngalap berkah aku gak diberkah lewat kanjeng nabi jadi saya akan bilang ini iseng ke ambung tangan kanjeng nabi itu aku itu itu kanjeng nabi jadi mungkin kanjeng nabi mungkin ngaku ngaku hiduku walaupun dewi itu sepura ngancar gatel kabe tapi ngerti maksud saya saya tidak berani gedeni jadi aku ini gak wani kan Allah berfirman latar fau aswat akum fau kosa tun nabi suaramu dukur banter nabi jadi saya tidak berani Allah takbir gak wani aku takbir apa takbir meneng kalimat ibah itu disusun oleh Allah dan kamu harus beri citihat anak apa kan astagfirullah anak apa kan subhanallah anak apa kan Allah akbar malaikat kuaget sopong sopong kan tidur di wk jadi Allah akbar itu kan puncak dari kalimat taibah dasarnya la ilaha ilallah astagfirullah alhamdulillah subhanallah puncaknya Allah akbar itu puncak ketakjuban kita kepada Allah maka kalau engkau menemukan sesuatu yang mentakjubkan yang josh josh temen di hatimu josh temen itu Allahuakbar enggak 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 dirimu terus takbir Allah apa ini malaikat apa soalnya aku ini pengasukui malaikat israfil aku aku nyaluk temen Pak israfil ini takbir sampai sebul terampat sampai bawan saya ngomongin supaya nalar supaya didunung supaya rasional supaya semua itu bisa dijawab dengan akal sehat meskipun tetap ada hal-hal yang harus kita jawab dengan cinta dan iman jadi itu saya bedakan Pak ada hal-hal yang kamu harus perlakukan secara iman ada yang secara ilmu sehingga soal ilmu tapi sehingga soal iman itu jangan cari dengan ilmu sampai enggak mungkin dole malaikat secara ilmu penelitian survei gendeng orang itu gendru tidak bisa survei makanya saya itu saya itu sama jen itu penuh kasih sayang karena jen punya kesempatan yang sama dengan kita mengabdi pada Allah sembahyang mengadap kiblat mengwakkah dan seterusnya jadi saya bikin drama kemarin yang kemarin kita pentaskan di pemda surabaya di tuku pahlawan itu saya bikin drama wari raja sebelumnya melungsungi melungsungi itu 92 pemain namanya semua saya ambilkan dari nama jen kemarin digerobokan di pemalang di depara itu dramatic readingnya tadi itu tentang jen disana jen yang mimpin digerobokan di jenengi sopo dan aku tidak izin tapi orang-orang tidak kira kesurupan orang-orang kesurupan saya tidak membahas saya saya tidak saya tidak saya 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 tidak saya saya tidak saya 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 tidak kesurupan saya 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 teman begitu kok cekal ini yang namat aku ya tibukum Allah orang-orang mesti wah mbah mene bukan saya hebat aku kekancam saya berkasih saya saya bermainah dengan mereka jadi saya nanti pulang dari sini bisa dapat WA dari jen tadi saya mengarahkan 3.000 jen ke Wono Salam bisa saja jen kadang-kadang STLR bareng tapi enggak aku enggak jen yang ngerayu aku ya ya bener ya bismillah oke sekarang saat ini karena kita sudah menjalankan kewajiban kita minta cak yus kita minta respon dari bapak-bapak padeng aturakan miki mbak apa itu mas mikrofanya dikasih ke bapak ya apa itu buah kopi le dikasih ke bapak bapak Terima kasih.